Intro Pada malam pun hajat 212 di Monas Dalam penggalan puisinya Neno Warisman menyatakan Bahwa jika rezim ini menang dan tetap berkuasa Kami khawatir tidak ada lagi yang menyembah Allah katanya Ungkapan ini mirip dengan Munajat Nabi Di saat detik-detik terakhir menjelang Perang Badar Allahumma in nuzam falang tu'bad fil ardi abada Ya Allah jika dalam perang ini kami kalah Maka di bumi ini selamanya tidak akan ada yang menyembahmu Jadi Neno Warisman ini menarasikan penguasa dan semua yang menentang dia dan kawan-kawannya Sebagai kafirin Kafirin itu tidak bersyahadat Tidak sholat Tidak zakat Tidak puasa Tidak haji Dan tidak islam Dia memposisikan kelompoknya sebagai Nabi Muhammad dan tentara pasukannya Dan yang sedang dihadapinya sebagai kafir Quraysh Apakah Neno Warisman dan kawan-kawan menganggap penguasa sekarang dan semua yang bersamanya adalah Kafir Quraysh alias kafir harbi Apakah jika dalam pemilu nanti kelompoknya kalah Umat islam akan dibantai habis dalam lima tahun ke depan Atau tiba-tiba hilang lenyap di telan bumi Dan jangan Jangan kau tinggalkan kami Dan menangkan kami Karena jika engkau tidak menangkan Kami khawatir ya Allah Kami khawatir ya Allah Tak ada lagi yang menyembahmu Ya Allah Itulah tadi penggalan puisi dari Neno Warisman NU yang selama ini mengawal bangsa dan menjaga islam dari musuh yang berkedok islam Menjadi terusik dengan puisi ini Lewat Pilpres, pemilu ini Sampai kapanpun Islam Lestari Ahlu Sunnah Wal Jamaah Lestari NO Lestari NKRI Lestari Bodoh banget Kalau ada tokoh NO Pengurus NO Warga NO yang benar-benar NO Mempercayakan kepemimpinan negara ini Kepada kelompok yang memusuhi NO Jangan lintas D fácil Lintas Tidak 000 Tidak